Intro Hai Sobat NdkJet, Rinan disini Terima kasih sudah klik video ini, welcome back to my youtube channel Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film thriller action asal Spanyola Yang bercerita tentang serangan bom yang terjadi di salah satu bandara udara di Spanyol Seorang sopir teksi menolong salah satu korban, namun ternyata korban yang ditolongnya adalah pelaku pengoboman yang akhirnya menyandranya Film ini guys, dirilis pada bulan September 2003 dan diganjar dengan rating 5,7 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDB So guys, pastikan gadgetnya tidak keluar bad dan ini dia alur cerita film Opening movie guys, kita berkenalan dengan sopir teksi bernama Santiago Gomez Lazarte Ya seperti sopir teksi pada umumnya, dia kelilingi kota untuk mencari penumpang dari malam hingga fajar tiba Dia kemudian mampir ke restoran langganannya untuk sarapan Di sana kita berkenalan dengan rekannya sesama sopir teksi bernama Ramon Setelah sarapan saat berkendara, satu penumpang wanita memintanya untuk mengantarnya ke bandara Setibanya di bandara setelah menyelesaikan pembayaran, penumpang itu pun turun Lalu tidak lama kemudian, istrinya bernama Laura menelponnya menanyakan kabar dan mengajaknya untuk makan siang Setelah tutup telepon, BOOM Keluar mobil, dia kemudian ikut menolong seorang pria membawa ke mobilnya Dan akan mengantarnya ke rumah sakit terdekat Namun yang ada guys, pria itu malah menodongnya dengan senjata api dan meminta untuk diantar menjauh pergi Pria itu diketui bernama Hamza dan dia adalah salah satu pelaku bom bunuh diri Di saat yang sama, Laura yang menonton berita TV terkait ledakan dengan segera membangunkan putranya bernama Raul Dia memberitahu putranya jika Santi berada di bandara saat ledakan terjadi Dia terus menelpon Santi namun Nihil tak ada jawaban Sementara itu guys, di markasnya, kepala teroris yang melihat sinyal Hamza masih menyala Mengatakan satu bom gagal meledak, detonator jarak jauh tidak berfungsi Di saat yang sama, Selma adik Hamza yang terbangun dari tidur terima voicemail dari Hamza Saat kau mendengar pesan ini, aku sudah berada di surga, kata Hamza Dia pun menemui ibunya dan ibunya mendengar rekaman suara dari Hamza Lalu tidak lama kemudian, di TV pun sudah diberitakan terkait serangan bom yang terjadi di bandara Hamza menjadi salah satu pelaku bom dan kita harus melaporkan ini kepada polisi, kata Selma Namun ibunya menolak, dia mengatakan Hamza bukanlah pembunuh, dia hanya ditipu Sin selanjutnya, Laura bersama Raul dan Ramon mendatangi bandara untuk mencari Santi Namun polisi melarang mereka dan meminta mereka untuk menjauh pergi dari TKP Semua korban luka sudah dievakuasi ke rumah sakit, kata polisi itu Sin kemudian berlanjut di markas besar kepolisian nasional Spanyol Di sana kita berkenalan dengan ejen polisi wanita bernama Pilar Montero Dalam rapat darurat bersama para petinggi polisi, dia mengatakan kita harus segera menceritahu pelakunya Ini sebuah kekecohan besar pusat kota menjadi panik dan kacau balau Setelah melakukan pelacakan CCTV bandara, mereka akhirnya menemukan salah satu pelakunya Sin selanjutnya, mereka kemudian mampir di stasiun SPBU dan mereka masuk berbelanja di minimarket Setelah belanja, mereka mampir ke toilet umum dan Hamza meminta Santi untuk diam jangan macam-macam Sementara dia mencoba melumpuhkan bom di badannya dengan memotong kabelnya Hamza kemudian menyimpan bom itu di bagasi mobil namun terlihat sinyal di bom itu masih aktif Lalu kemudian meminta Santi membuka GPS mobilnya dan melindasnya Setelah melihat rekaman CCTV, akhirnya tiga pelaku bom bunuh diri berhasil terdeteksi Namun berdasarkan laporan polisi di TKP, bom yang meledak hanya dua bukan tiga Dari info itulah mereka menyimpulkan jika satu bom gagal meledak dan pelakunya meleraikan diri Ketiga pelaku pun langsung dirilis ke publik dalam berita TV Mansur usia 20 tahun, Malik usia 18 tahun, dan Hamza usia 19 tahun Semua pelaku merupakan warga Spanyol yang berasal dari Maroko Sejauh ini belum diketahui apakah para pelaku terkait dengan terorisme jihad Sin selanjutnya dalam rapat dengan menteri dilaporkan jika tak ada satupun dari para pelaku yang memiliki track record Profil mereka juga di media sosial semuanya palsu Namun mereka berhasil mengidentifikasi jika para pelaku erat kaitannya dengan pelaku teror bernama Kadar Abadi yang beberapa tahun lalu ditangkap Untuk itu mereka akan pergi menginterogasi Kadar Abadi di penjara Di saat yang sama guys, di rumah sakit mereka terus mencari Santi namun perawat mengatakan tidak ada nama Santi dalam daftar korban Kembali ke Santi, mereka akhirnya tiba di bendungan dan waduk di luar kota Spanyol Di sana Hamza mengikat tangan Santi lalu kemudian dia pergi ke waduk dan membuang bomnya di sana Di saat yang sama pihak polisi menginterogasi Kadar Abadi di penjara Dia diminta untuk mengenali para pelaku dan memberitahu polisi di mana markas persembunyian mereka Namun dia mengatakan kami semua menggunakan nama palsu dan dia tidak mengenal mereka Lalu polisi itu mengatakan beritahu kami maka hidupmu akan lebih mudah di penjara Jika tidak maka kamu akan membusuk di isolasi penjara selamanya dan tidak ada yang peduli denganmu Sementara rekan-rekanmu bebas menjalani kehidupan mereka di luar sana Dan terus menipu seseorang sepertimu untuk melakukan pekerjaan kotornya Neraka di bumi itulah yang akan kau dapat di penjara jika kamu tidak mau bekerja sama Mendengar itu dia pun memberitahu polisi itu satu orang yang terlibat dalam kelompok teroris Hamsa dan rekannya Sehingga dengan segera polisi militer langsung bergerak untuk menangkap orang itu Pria yang mereka tangkap bernama Khaled Saidi Selama dua bulan terakhir dia berbagi apartemen dengan dua pelaku Mansur dan Jalaf Namun hasil interogasi dia sama sekali tidak mengetahui niat dari Mansur dan Jalaf Sin selanjutnya Ramon meminta ponsel Laura melacak GPS mobil Santi dan menemukan titik terakhir keberadaan Santi Kembali ke Santi dia minta Hamsa melepaskan ikatannya karena dia ingin pipis Pipisnya lama Hamza mendatanginya namun Santi menyerang Hamza Tampaknya Hamza menyesali perbuatannya dia tidak niat menembak Santi Saat duduk berdua Santi bertanya mengapa di bandara kamu tidak gunakan detonator bomnya Karena aku seorang pengecut jawab Hamza Mereka mengatakan padaku sebelum mati kau akan melihat wajah Allah Namun saat itu yang aku lihat hanyalah wajah ibuku yang tersenyum padaku Mendengar itu Santi menyerankan kepada Hamza untuk menyerahkan diri kepada polisi Kembali ke markas teroris Dia yang melihat sinyal keberadaan Hamza berada di waduk memintarkannya pergi ke sana menangkap Hamza Kembali ke Laura mereka pun tiba di pom bensin tempat dimana Santi dan Hamza sebelumnya berada Terus mencari Raul dan Laura menemukan GPS mobil Santi yang sudah rusak Menemukan GPS itu mereka pun langsung melapor kepada pihak kepolisian Sehingga pihak polisi langsung melacak CCTV minimarket dan menemukan rekaman Santi dan Hamza Pilar yang melihat wajah Santi di layar mengatakan sepertinya Santi disandra oleh pelaku Dia kemudian meminta agar keluarga Hamza dipanggil ke kantor Saat diinterogasi Selma mengatakan setelah menghilang satu tahun Hamza pulang dari Maroko Dia mulai rajin ke masjid setiap hari padahal dulu dia tidak pernah begitu Anakku ingin menjadi muslim yang baik kata ibu Hamza Tapi mereka menipunya Muslim yang baik tidak akan pernah melakukan hal yang keji yang buruk dan kotor Kembali ke Santi tampaknya dia sudah begitu lelah untuk berkendara Begitu juga dengan Hamza terlihat tertidur di belakang Santi ngantuk berat dan ya Santi selamat dan punya kesempatan untuk bisa melarikan diri dari Hamza karena terlihat Hamza tak sadarkan diri Namun entah karena kasihan dia pun menghampiri Hamza dan mencoba menolongnya Di saat yang sama Laura terima telepon dari Pilar yang memintanya datang ke kantornya Di sana Laura diperlihatkan rekaman CCTV saat Santi bersama Hamza di minimarket Pilar memberitahu Laura jika Santi saat ini disandra oleh pelaku ketiga yang tidak meledakkan bomnya di bandara Sementara itu di rumahnya Selma dan keluarganya diteror oleh wartawan yang mencoba untuk memawancarainya dan juga berada di depan rumah mereka Selain itu dia juga terima pesan dari tetangganya yang menghina dia dan keluarganya Kembali ke Santi dia akhirnya berhasil membawa Hamza di tepi jalan Lalu tidak lama kemudian satu kendaraan datang dan berhenti di sana Dia pikir orang itu mau menolongnya namun Sat siuman dari pingsan di badannya sudah mengenakan rompi dengan bahan peledak Ponsel di hadapannya berdering dia pun menjawab telepon dari teroris Sekarang kamu akan menyelesaikan apa yang tidak diselesaikan oleh si pengecut Hamza Saat panggilan ini selesai bom di rompimu akan diaktifkan Bom itu bekerja dengan sensor gerak yang sangat sensitif Artinya agar tidak meledak kamu harus terus berjalan kaki tanpa henti Jika kau berhenti maka kamu akan mati Lalu dia pun mengakhiri panggilan telepon dan bom itu langsung aktif Dia pun langsung berjalan keluar dan berusaha untuk meminta pertolongan Namun ya tentu saja orang-orang yang melihatnya langsung pada lari ketakutan Kesatuan polisi antiteror yang mendapat laporan langsung datang ke sana Termasuk pilar juga datang ke sana Tim Gegana kemudian langsung masuk ke dalam untuk menghampiri Santi Dia kemudian diberikan earphone untuk berkomunikasi dengan pilar di luar gedung Jesus si penjinak bom terus mengikutinya dengan jarak dekat untuk mempelajari peledak jenis apa yang dikenakan Santi Sementara pilar terus berkomunikasi dengannya untuk menjaganya agar tidak panik Santi juga diberitahu jika keluarganya sudah aman berada di markas polisi Santi menceritakan semua kepada pilar dari awal apa yang dialami Mulai dari bertemu Hamzah yang menyandranya di bandara Kecelakan mobil sampai Hamzah tewas ditembak oleh orang yang menangkapnya dan memasang bom di badannya Setelah mendengar penjelasan Santi, pilar meminta ponsel yang digunakan untuk diberikan kepada Jesus Lalu kemudian setelah mengidentifikasi peledak di badan Santi, Jesus kemudian keluar dan memberikan laporan kepada pilar Ban peledak TATP sebanyak 22 unit dan ada 3 kunci pada bukaannya kata Jesus Bom itu memiliki sensor gerak dan ponsel sebagai pemicu untuk diledakkan dari jarak jauh Korban harus terus berjalan sehingga tidak mungkin untuk menjinakkan bom di tempat ini Untuk itu untuk mengurangi dampak ledakan, Santi harus dipindahkan ke tempat yang aman Mereka akan memindahkan Santi ke kawasan industri jauh dari pemukiman yang berjarak sekitar 10 km dari kota Lalu kemudian teroris menelpon ponsel yang dia titipkan kepada Santi dan pilar yang menjawabnya Dia memberitahu pilar agar Santi dibiarkan berjalan di pusat kota Madrid Jika Santi tidak tiba di sana dalam 5 menit ke depan maka bom akan diaktifkan dan diledakkan Semua orang dan seluruh dunia akan menyaksikan bom itu meledak Setelah meminta izin dan mendapatkan perintah dari atasan di markas Santi pun dikawal oleh satuan anti-teror berjalan menuju ke pusat kota Madrid Kembali ke markas, Laura dan Raul diberitahu jika mereka sudah menemukan Santi Ya tentu saja awalnya Laura dan Raul senang mendengarnya Namun tiba-tiba raut wajah senang itu berubah menjadi sedih ketika semua stasiun TV menyiarkan Santi Santi berjalan di tengah kota dengan rompi beledak melengket di badannya Siaran di TV ditonton oleh semua orang termasuk Ramon, si teroris dan juga Selma dan ibunya Pihak militer mengumumkan ke publik jika orang yang mereka kawal bukanlah teroris Melainkan warga Spanyol biasa yang menjadi korban teroris Pilar yang terus mengawasi Santi melihat layar monitor yang membuatnya memiliki ide cemerlang Dia kemudian memberitahu rencananya kepada atasannya di pusat komando Dia akan mengelabui teroris dengan mengamankan Santi tanpa sepengatauan teroris Bagaimana caranya tanya atasan Dengan memanipulasi video tayangan di TV jawab Pilar Kita akan siarkan di TV video rekaman Santi berjalan berulang-ulang kali Sehingga teroris mengira siaran TV adalah siaran langsung padahal sebenarnya tidak Untuk itu mereka akan mematikan jaringan internet di kota Madrid selama beberapa jam Agar tidak ada masyarakat yang online siarkan real-time kondisi Santi di Medsos Terima kasih telah menonton! Pihak kepolisian kemudian mulai mengerjakan rencana yang disampaikan Pilar Mulai dari mengambil video bagian kosong dari jalan kota Madrid Lalu kemudian menggunakan kecerdasan buatan digabungkanlah video rekaman Santi dengan konvoy yang mengawalnya Dengan begitu mereka akan tetap bergerak Lalu kemudian mereka akan mengganti satu gambar dengan gambar lainnya pada saat tertentu Agar gambar tersebut bisa dihilangkan dan ditempel di jalan kosong Sin selanjutnya teroris menelpon rekannya dan mengatakan percepat misinya Tekan angka berapa tanya rekannya Tekan nomor 1 Namun tanpa mereka sadari komunikasi mereka berhasil disadap dan diketahui titik lokasinya Dia kemudian menekan ponsel yang mengaktifkan ponsel di rompi Santi Dan hitung mundur pun dimulai dalam 21 menit Dengan panik dia memberitahu Pilar Namun Pilar mengatakan tenang saja kami disini Di saat yang sama setelah mengerjakan video rekaman Mereka memberitahu Pilar jika videonya sudah siap ditayangkan Jaringan internet pun dimatikan Dan juga para wartawan diminta untuk mematikan kamera Lalu setelah itu mereka pun menayangkan video rekaman bukan real time Pilar kemudian meminta Santi untuk belok ke kanan sebelah gedung Sementara si teroris yang menonton TV tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi Karena di layar TV-nya terlihat Santi masih berjalan di tengah jalan kota Madrid Dengan pakaian penjinak bom Jesus kemudian meminta Santi untuk masuk ke dalam mobil box dan berjalan di atas treadmill Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton